Perbedaan diciptakan oleh guru, bukan ruangan kelas. Dibuktikan ketika pandemi sempat memaksa meniadakan kegiatan belajar mengajar di kelas, dan pendidikan tetap harus berjalan. Tapi kalau kita ingat-ingat, rasanya guru-guru kesayangan kita dulu adalah mereka yang bisa membuat ruangan kelas hidup. Bukan saja terampil menjelaskan, tapi kreatif memanfaatkan alat-alat di sekitar, mulai alat tulis, peta, memutarkan film, atau meminta kita mengerjakan sesuatu dengan komputer. Guru-guru yang mampu memanfaatkan sarana yang ada sebagai penyambung lidahnya. Hari ini, pemanfaatan sarana itu seakan sudah jadi kewajiban. Atas nama digitalisasi, tentu perangkatnya dituntut lebih canggih. Cerita guru-guru soal ini mengalir sampai pada kami. Sebagian dari mereka merasa tertinggal oleh cita-cita Indonesia menguasai digital. Negara belum sepenuhnya mampu menyuplai perangkat digital yang cukup untuk semua, terutama di daerah-daerah pelosok. Padahal teknologi adalah medium. Bila akses terhadap medium itu tak punya, bagaimana pengetahuan bisa dikuasai apalagi diajarkan? Mencoba menjawab permasalahan itu, narasi berkolaborasi dengan Pijar Sekolah, sebuah platform sistem manajemen sekolah dengan program menyebarkan 100 buah tablet pendidikan kepada guru-guru di daerah 3T. Diharapkan, tablet-tablet itu bisa memfasilitasi para guru membuka kemungkinan baru dalam belajar mengajar. Teman-teman bisa ikut berkontribusi, memastikan upaya baik ini berjalan lancar. Caranya, kalian bisa mendaftar Pijar Kelas di situs Pijar Sekolah, fitur yang bisa kalian pakai untuk kegiatan belajar mengajar online atau hybrid secara gratis. Nah, setiap terkumpul 10 registrasi, kita berarti memberikan 1 buah tablet untuk 1 guru. Program ini didukung juga oleh Seribu Guru Foundation. Tablet yang terkumpul diserahkan kepada 100 guru yang tersebar di Indonesia mengupayakan sebaran umu yang merata. Dengan menediakan sarana, kami ingin menumbuhkan keyakinan para pengajar untuk lebih giat menyebarkan pengetahuan baru, terutama yang hanya bisa dijangkau dengan akses digital. Bagi para adik-adik siswa, mudah-mudahan ini memberi mereka optimisme bahwa daerah tertinggal bukanlah halangan meraih dunia yang lebih luas. Tidak ada guru dan siswa di Indonesia yang akan ditinggalkan oleh cita-cita bangsanya sendiri. Mungkin kita kali ini cuma bisa membantu 100 guru, tapi 100 itu adalah guru. Satu guru yang berhasil bisa melahirkan 10, 20, lebih dan lebih murid yang lebih berhasil. Guru mungkin tak harus mengajar di kelas, tapi tanpa guru yang mendapatkan dukungan yang cukup dari kita semua, bangsa kita tak akan naik kelas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.